Beauty Company Podcast Jaga karakter Di episode pertama ini Kita ke kedatangan tamu Wow udah pada kenal semuanya mah Pokoknya Popoto Persipan Malah Sing dengan salah satu ini mah Kita nyebutnya Pele dari Cimahi Oh iya Kenalkan dulu Ato Baksini ya Max Timisela Max Timisela Legend, legenda sepak bola Indonesia Mbak Behte lahir tahun berapa? Saya lahir tahun 1944 1944 Sebelum merdeka berarti 44, 45 merdekanya pak Bener itu 45 merdekanya Merdeka Berarti sebelum Indonesia merdeka Max Timisela udah dilahirkan Iya Pak Max Teh Berapa bersaudara Ceritanya semuanya tuh kan Di sepak bola boleh diceritain atau Mbak Behte? Namorang Namorang Pertama Max Timisela Saya Fredy Timisela Oh Fredy Timisela Yumi Timisela Hengki Timisela Hengki Timisela Pichet Timisela Pichet Timisela Saya terakhir Bungsu Mbak Behte Bungsu Timisela itu Teh Dia berasal dari mana Behte? Banyak yang gak tau Atau dah Dah Ayah saya Di Auri Auri Iya Kebencian di Husein Husein Saya lahir di Cimahi Oh lahir di Cimahi Bap Behte seumur-umur di Cimahi? Apa pernah Bulat balik kesana Ke kampung halaman? Tacan Tacan Enggak Dulu makan mungkin Teminya Bapak, Bapak Max Mungkin Bulu Seneng Di Cimahi Gak mau berpergian-pergian jauh Mungkin Lebih mencintai kotanya sendiri Cimahi Betul mas? Betul Beh Itu dari nomor saudara Semuanya jadi atlet Atau Semua pemain bola? Semua pemain bola Semua pemain bola? Pemain rasional Kalau saya sekeluarga ada yang atlet mancing Ada yang jadi pelukis Yang paling menyedihkan ada yang jadi tentara Tapi belum latihan udah ditembak Beh, Bapak Behte di Timnas kan ya Tapi sebelumnya kan Bapak Behte di Persib Umur berapa Bapak Behte main di Persib? 16 tahun 16 tahun? 16 tahun Emang dari Bapak itu yang meminta anak-anaknya jadi pemain bola Atau gimana Behte ceritanya Behte? Bukan Dari saya sendiri Jadi saya Mau jadi pemain nasional Saya latihan sendiri Tidak ada pelatih Tidak ada pelatih? Kemauan dan semangat tinggi dari diri sendiri ya Terus masuk ke Persib caranya gimana Behte dulu? Saya pilih di Persib 82 82 85 85 85 85 Juara kita Oke Tapi Bapak Behte mengkilau-mengkilau nya tahun 65 Behte Bisa diceritain gak Behte? 65 saya pernah di Berenbremben 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 Jerman Jerman Aduh Gusti Pemain sekarang tuh lihat ya contoh Babe Maksia pernah main di Jerman Legenda dari Cimahi pernah main di Jerman Di Jerman ngomongnya bahasa apa Babe? Bahasa Jerman Bisa berarti? Iya Coba sekarang ngomong bahasa Jerman sekedik Saya Dulu Pernah di apa Bahasa Belanda dulu Oh Oke Kalau bahasa Belandanya Angkot kiri 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 itu apa? Range Range Oke Kiri 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 Kalau bahasa Belandanya Buru lapar Dara 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 Babe 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 tuh ya dulu tuh terkenal dengan kalau misalkan lagi main bola tuh Disebutnya tuh pemain sirkus bisa diceritain Babe Babe tuh kan punya tendangan salto ya ceritanya dulu teh Sok Babe ceritain atau biar teman-teman yang lagi liatnya pada tau Ya saya dulu Latihan sendiri Hmm Jadi Dulu Pelik Salto Saya belajar Oh iya Tanpa pelatih Tanpa pelatih Tanpa pelatih Saya belajar sendiri Oh Jadi cari ilmu sendiri Hmm Bukan pelatih Hmm Di pingga Saya main di Jerman Eh tak apa-apain Hesen ilmu hati Ciruhan Tuh Oke Tuh Buat para pemain bola nih Jangan dicantau Jangan Jangan Gak di kartu Be Engga Diciduhan lewat Masuk Tuh Oke Jadi Namun Pemain Ya Apapun yang kita lakukan Tema itu mungkin menjadi salah satu Apa namanya Trik Kayak dulu Maradona dengan Si tangan Tuhan Ya kalau zaman Namanya itu gimmick Mereka dibuat menarik Dalam sebuah komposisi musik juga dalam band ada gimmick Oke Kemarin juga teman dari band yang Mangung Gimmicknya bawa pos Hancip misalkan Jadi suasananya Bawa pos Hancip posnya dibawa Di bawah Di pos Hancipnya Jadi suasananya Oke Itu pengen di pos Hancip mainnya Tapi konser musik gitu Oke Kan kalau within temptation Ada band Belanda Oh konsepnya kerajaan Iya Kalau di Bandung mah berenda Identik dengan Hansip Gak usah pos Hancip Tapi itu aja tipian Pas Hancip nubah langsak nih Mau ayah teg kopi Ini gitu Ini gitu Ini curhat Kenapa jadi curhat kan Gak usah Gak usah Gak usah karunya Hansip di dia teh Khawatir Oh gitu Gak usah Gak usah Gak usah Turun harus sama tipi Iya Di jebu Tuntabel misalkan Jika saya peting kak Kemalingannya Hansip nanti ke kiawe Saya laporan Pak rumah saya kemalingan kiawe Di popo ekam Sebenernya Hansip mah Harus menjadi salah satu garda depan Harus punya gaji bulanan ya pak Ya betul Minimal gaji Hansip sebulan itu sepuluh juta Pasian Jadi Hansip lagi tuh Minimal si Hansip tuh udah jadi pemain bola Nah Pemain bola Dulu Bener-bener daya juangnya tinggi Semangatnya tinggi Buktinya Mba Beh berjalan sendiri Mba Beh tanpa pelatih Tapi bisa Bisa membawa nama besar Dan sepak bolaan kita didengar Ya tuh Mba Beh mah sampaikan Kamu mengharumkan nama Indonesia ya Beh Di Jerman ya Beh Beh Dulu di Pasip Gaji berapa? Sebenernya 2000 Berapa? Hah? 2000 Tahun seberapa? Tahun 70 genep Tahun 70 genep Tahun 70 genep 2 genep Ingetang ciloknya Melih bala-bala 2 Ya tuh Seberapa? Seberapa lo mau nainya Beh kira-kira Beh 2.000 bala Beh 7 genep ya? Transfer dia yang amatnya 20.000 lah Hah? 20.000? Ya 7 genep 2.000 Aina 20.000? 20.000 Aduh Atau Beh Maaf-maaf ya Berarti aku main bola dulu mah Gak kayak sekarang Mobil, rumah Oh gak ada Istri Garolis Dan dan Enggak Tidak ada Tidak ada Saya berdedikasi Tah Itu yang patut dicontoh Apapun yang kita lakukan Tidak melihat Dari besarnya Pendapatan Tapi dedikasi kita Terhadap tim Dan terhadap negara Sangat kuat Betul Aku udah dicontoh ya Aku pemain-pemain Muda, junior Termasuk senior Apalagi yang dipersif ya Dengan nih Bapak Gaya Pemain Aina mah Eh Tidak ada Dari sisi Dari sisi sporter Iya Jadi kalo misalkan Yang namanya Pemain itu kan Harus Menjadi salah satu Dulu makan termasuk BaBe Dengan gaji yang sudah gitu Tapi dedikasi BaBe Terhadap tim Dan terhadap negara Bener Beh 20.000 kerasa Popoya Ogi Kurang Iya Iya Tapi saya mana Ht Ah Sepak bola sama bahasa Ht Ya Beh Bener Eh Ayu nama tuh Pemain bola Ht Sarwa juga artis Bener tuh Bener Iklan Beh Awewe Uh Ayu nama Persibah Aku punya Ht Tuh Segala Beh Tukang martabak telor gak Kalo gak pake Ht Emang lah untuk pake Ht Martabak telor jadi namor Atau jadi martabak Amis sebenernya Hahaha Salah Hahaha Ya Diman Hahaha Segala sesuatu pekerjaan itu pake Ht Betul Saya setuju terhadap Mba Beh yang selalu bilang dedikasi tinggi Iya Nana Unu kudung pake Ht Buat para pemain versi pake Ht Pake Ht Main musik pun pake Ht Kalo diresapi dinikmatinya bener gak Beh? Betul Ngolah bola pake Ht Tuh Mba Beh emang pengalamannya sangat Sangat Jero Jero Makanya tersalah lah Mba Beh disebut pele dari Cimahi Oh iya bang Bo mon salah Oh iya Bumen halus semua Gia Bahbes Udah ada Boboto kan Belum Udah ada Boboto yang nonton Belum Oh kacat Seperti sekarang You nonton sama Hb Nontonnya kosong berarti Raya Teh biasa Oh belum pake nama Boboto Belum Tapi ngedukungnya kos kumahabeh dulu seperti apa? Mereka banyak datang Sama berarti Teh Sama Tapi ga ada Boboto Sama berarti ya? Tujuannya nonton bola aja ya? Nonton bola Oke Lalu empang berarti Ya bener kan? Jalan kaki aja nama menakai motor juga menakai mobil Boboto mau ngasai si Liwangi ya si Gana? Iya betul Ya itu Tadi balik lagi ke dedikasi Kalo Boboto dedikasinya tinggi Pesoporter dedikasinya tinggi terhadap pemain Pemain pun dedikasi terhadap penonton Iya betul Lalu empang Kayaknya nama Allah Allah penontonnya nama Kayaknya nyerian tadi ga? Seloh Seloh Mbak Be Dan tadi Teh mau nanya ini nih Yang di depan nih Di TV Mbak Beh Teh menigagah tuh tinggal di TV Teh Beh ini Teh yang tur apa? Tur Eropa Beh Tahun 65 Iya Mbak Booto sekarang Teh belum pada tau Mbak Beh Tur Eropa Teh kayak gimana tahun 65 Teh Ceritain Beh? Ceritain atau Beh? Ya saya Teh dulu Dari Jakarta Ke luar negeri tuh naik kapal Ya Udah sampe di warung Disambut disana Disambut? Iya Oleh Masyarakat Indonesia disana Di Jerman Beh? Di Jerman Beh? Ada tari tarian ga Beh? Nggak ada? Nggak ada Tuhan disana Saya ga betah Di Jerman ga betah Nggak betah Mbak Beh? Karena Nggak ada jengkol sama-sama Oke Sunda banget Mantap Boboto pisang Sunda enon jengkol aja Sama Sama Makanan orang-orangnya Mbak Beh? Ah Bistiket Tulu Tapi pengalaman bener Gebek juga kemarin sempet Beh ke Jerman Tahun 2019 Makannya apa aja? Banggung disana Baru nemuin nasi sama ayam itu Di Rumah makan Indonesia Iya Kedutaan Kedutaan betul Sisanya mah gitu Beh? Iya Kayak Roti Kedutaan besar Ketemu Kupat Tahu Lotek Jengkol gitu Asal ketemu SPGNU Pakai Rokonok Pakai Rokonok Sip Nikmat gitu ditemuan Oke Beeh Malik deh Kak Dia Beeh Tahun 65 Mbak Behte di Jerman Di Weder Bremen Terus ceritanya gimana itu Teh Mbak Behte? Parbut katanya sama Presiden Soekarno Teh Pengen apa ke Mbak Behte dulu Teh? Iya Beliau Kebetulan Hubungan Diplomatik Bagus sih Presiden Soekarno Dan dia Pernah bertanya Apa yang mau berikan sama bangsamu? Saya acu Prestasi Pak Bagus sih Oke Iya Terus saya Berikan ke Malaysia Malaysia Juara Ke Bangkok Juara lagi Ke Ke Agakan Gold Cup Pakistan Juara lagi Oke Tiga kali juara Tiga kali juara Tiga kali juara Bawa nama Indonesia? Iya Indonesia Saya pulang Disambut Di airport Oh Mantap ya Beeh itu umur berapa kira-kira? 19 tahun Di umur 19 tahun Bawa Indonesia Juara ya? Iya Di luar negeri Di luar negeri Gareng Domingo sama Mbak Behte Katanya harus main di Wedder Bremen Iya Tapi gak jadi Kenapa? Mereka masing-masing punya itu sendiri Jadi Punya itu sendiri Gak bareng sama saya Gak bareng sama Mbak Behte? Katanya gak boleh sama Presiden Soekarno Enggak Dia kebetulan Perlatih Belanda Iya Sama Domingos Dipanggil Dipanggil Oke Panggil sama Ketua Iya Pasar Ciroyong Hahaha Bapak tanya Ini kayak Pak Mbak Behte Juga Bercandanya Oke Oke Bandung banget Si jengkolnya Jadi Zaman Ayana Sekelas Pemain bola Dipertahankan Kupresiden Kebayangnya Banggana gitu Dan itu teh Orang Cimahi Cimahi Orang Cimahi Dan Suka jengkol Suka jengkol Tapi masih sampai Ayana Emang Masih Kak GGL Masih Masih Digoreng Kan ada jengkol Bubur jengkol Iya Hahaha Ada ya Beh Tapi bisa pohon Tapi bisa pohon Tapi bisa pohon Orang Sunda Iya Sunda mah Suka bercanda Suka Mbak Behte nya Dengan tendangan Saltonya Dengan gaya Bermainnya Nah Disebut pemain sirkus Beh Mbak Behte Tidak ada duanya Tuh deh Beh Oh Tuh ayah dua anak Jadi untuk Boboto Boboto yang lagi nonton Inilah Sosok ya Sosok Pahlawan Yang terlupakan Menurut saya ma Bener gak Iya sih tapi Namanya tetap Namanya ma Tuh Namanya ma Cuman harus mengingatkan aja teh Mengingatkan Untuk Boboto semuanya Kalian harus bangga Di kota Bandung teh Ada ini Ada Babeh Max Salah satu Legenda sepakbola Indonesia Eh Tunggu kak Babeh mah Aduh Aduh Tumpah kak Iang apa Eh Tadu itu tuh Aduh mah Ia mah Ia beti Wah Alhamdulillah Sehat selalu Alhamdulillah Alhamdulillah Karena ya Namanya Sepakbola mah ya Iya Tidak lepas dari Yang namanya Supporter Iya Sekarang sepakbola Pertandingan besar Misalkan pertandingan besar Antara Madrid Dan Barcelona Penontonnya gak ada Karena gak rame ya Tudagang lo ba Penonton tak ya Segala aja wayang Tidih tonton Tidih lemah Udah gak bodor gitu Penontonan Enak wayang Udah adu-adu Pemain bola Ayano dagang Tapi wajah lemah Wajah lemah Paling kayaknya barter Waino dagang Ia 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 Pocer Pocer kuota Mbak Behmah ya Katanya Viking dari kecil juga Mbak Behmah udah Barengan sama Mang Ayi ya Behmah? Iya Oh Mang Ayi Bawa salah Bawa salah Dipensi pilih saya Mohon Kurabit ya Resepnya Behmah? Resep pisah Sama Ibu Ibu Saya dekat Hmm Nah Saksi Masih hidup Mbak Behmah masih ada ya Behmah? Saya mau Gila Bila hidupnya Oh Mohon Dipasian panjang umum Ya Dari rumahnya Hehehe Hehehe Itu baru Baru itu Ya Yang penting apa Behmah? Ejoy Nah Ejoy Loba duit kita bisa hidup Mempercumanya Behm? Hehehe Nah Karena hidup Hidup ya Hidup ya Banyak uang Banyak sawah Banyak apapun Tapi Terbisa hidup Ujung Terbisa huay Haru real Hehehe Bapak aman hidup? Haru real Aman hidup? Huay aman? Aman Oke mantep Hidup ya Singpan yang ngomong Saya maaf Seri 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 Aku udah dicontoh Aku pemain-pemain ayunate Rek main di mana Seri 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 Terbaik Seri Kebaikan Terima kasih Wam Muah Terima kasih Mereka Mudah Terima kasih Dan Terima kasih Gak Jalan Jangan Terima kasih Oke Bek, badai gas di lu kilo, canak weh Badai nur 12 kilo, canak tapi panggul gue nyelirah Harapnya, jama mau motor, mau gas 86 Bek Mbak Bek Teh, tahun 86 jadi asisten manajer Mbak? Ya, ceritain lah tuh Asisten pelatih Asisten pelatih, manajer Tumah Bek? Ah Teh, jadi juara Tuh Sahwanya Bek, pemainnya Bek dulu Bek? Pemainer, dulu Teh Tuh, tes keingatan, tes ingatan Dulu Sahwanya, pemainan tahun 86 Bek? 86 Teh, Ajat Sudraja Ajat Sudraja, terus? Ardeng Hudaya Robby Darwish Robby Darwish Dilan, oh Dilan makanya ya? Iwan Sunarya Itu aja gue juga bek Eta kubabeh dilatih ga? Eta-ta legend semua Bek? Iya, betul Eta-ta dilatih kubabeh, edunnya udah mah jadi pelatih Jadi pemain terbaik Ngeri, ngeri, ngeri Bek Dan juara Temenya, juara lagi 8 dipegang Anak saya, usah perning karena persip tahun 86, tahun 87 Karena persipnya lagi bagus-bagus ya Bek? Harusnya usah perning, itu karena Eta Bek? Dan Eta itu mau ngelatih, nanti orangnya ada di sini Iya Bangetunya, eh kekumpangan Menjuarai lagi ya Uh, Babeh, juara Beh, udah idola Ah, Babeh, tadi tuh Babeh nyerita tentang Pak Solihin, ku kasih lah mau ngejem Pak Solihin Pak Solihin mah jelmana Beran-erunnya ngelatih, ku duduk jeng H.T Iya Kekulah, Pak Solihin te di Bandung sebagai apa, banyak babotong yang ga tau itu Gubernur Gubernur Jawa Barat Eta mah, ngeri, aku lelatih, ku duduk jeng H.T Siapa namun Bes Eta, udah, ulah Perang Cisi kede mah Kudu perang, kudu di H.T oh Pak solihin malam main teh kudu perang di lapangan teh gitu ya iya gubernur turun kalau pemain iya mama tahan kos gitu oke sip bagus sebagai contoh gubernur memotivasi ya mudah-mudahan gubernur tiap gubernur tiap tim bola mungkin ntar mah ikut-ikut memberikan bayang gubernur kalau cewek misalkannya behnya makai rok ponok ah iya makai rok ponok soknya di lapang kalau bisa jarak rogen weh dan perang sorry gowe beh dimotivasi ku gubernur kos gitu tebe babes jadi kumaha atau karena menang bonus kek? itu hati lain dan hati yang bener-bener tuh asal di apa namanya ya dikasih semangat duit banget masalah sih tapi emud nanya tanya iya emud nanya tanya pasal duit mah iya duit mah kayaknya duit mah kayaknya saya belinya beh duit mah iya alhamdulillah duit mah bawa 2 juta tiba-tiba lagraknya kesusukan citarum melintu lagraknya tapi dulur mahnya kalau dulur ilang kebaturan lengit alhamdulillah ku pas ulihin harita kumain manok waring bener dicapokan bir betul mba ben di ngali? di ngali jadi kumaha cari tanah sanchan main apa yang mana? buat duit beri jenuh bir pemain teh? sebelum main? iya beri jenuh bir dua kerat beri akabeng terus pas main rumah aja Dina? ribu Gubernur Antik juara Padahal itu cerita lucu Nama bir sarung sate Sate ayam Oke totalnya berarti Gubernur Netabehnya hijinya Jadi jeng Babeh Babeh itu birnya nyokot hiji 5 karat bikur Rek main teh Hati Antik Nah itu sejarah lah cerita Cerita nyatanya Bagul lama berarti main bola sekerasi itu Ada istilah Berarti no main nongte Bahasa itu kan jaman Persib Melawan PSM Makassar di Jakarta Babeh Hatam Anud jadi Kihah Ya betul Babeh Hatam berarti di Stadion Siliwangi Bejana hodamnya di Stadion Siliwangi itu Udah numpuk pisan Beh bener tuh Iya betul Pasti ga lama Beh Heseh ngagolken Pernah heseh ngagolken di Siliwangi Terus diompolan Kuma Hacaritana Di Kihahan Tuh Gora Alhamdulillah Beh Apa numpah penonton? Babeh ngaiihan mau kacalan Ah Dubai Justru ada yang gini Beh Pernah Ini mah cerita Emang Susah gol Dikihan Kuat kan ya susah kan ya mandi Beh Mandi Mau aduk Mau aduk Masih untuk kedudikian Hehehe 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 Itu penonton lu ga Babeh? Tidak 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 Hehehe 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 Dedikasi Tera Denikannya nge-debut Dedikasi Yang penting Persib menang Itu aja Beh Itu termasuk gimmick 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 Taktik Taktik Mengalahkan tim lawan Beh ayah nama gimmick Nah di media sosial Baru lama langsung di lapangan Iya Betul Wah bener juara ya Mudah-mudahan pemain Persib Usia 19 tahun nanti Ayanu seperti Mbabeh Jika kill gitu Iya mah bukan untuk gimana-gimana tapi memotivasi Sosok dari Mbabeh Max Timisela bisa di turutin dan juga bisa di contoh buat pemain-pemain yang sekarang Yang muda-mudanya Beh ya Iya Semoga datang lagi sosok-sosok seperti Mbabeh Max ini Sehat selalu ya Beh ya Tetap semangat Beh Pokoknya sehat selalu semuanya Apapun yang kita lakukan harus dedikasi Ini nama dari hati Dari hati Dan melakukannya untuk dedikasi Iya Hatur Hun yang udah nonton semuanya di podcastnya Perdana Beti Company TV Bersama Bapak Haji Gebeg dan juga Bapak Max Timisela Sipele dari Cimahitea Dan setelah Terima kasih.